selamat menikmati kita amplas, kemudian kita epoksi warna hitam setelah kita epoksi warna hitam kita amplas ukuran 400, 400 yang bekas ini setelah kita gosok 400an ini epoksinya enggak tebal tipis saja cuma bagian yang lecet-lecetnya doang habis itu kita gosok setelah kering baru siap kita kecet warna dasar dulu berhubung merah berarti dasarnya kita olah warna silver merah marun eh maaf merah yang ditun disini kita pakai dasar ini cat silver dari produknya Aklos kodenya M108 kalau dari susuka silver 315 bisa atau nippon 315 juga bisa terima kasih telah menikmati Sampai jumpa Cet dasarnya kering Saya kasih tips sedikit Untuk cara mengecat candy tone Kali ini kita pakai ini Cet candy tone Mungkin tidak jelas ya Ini SC71 SC71 brilliant red Maaf kurang jelas Soalnya disini gelap SC71 brilliant red Ya maaf brilliant red Kita siapkan dulu tempat kosong seperti ini Tempat kosong Masukkan catnya ke dalam Botol kosong Setelah itu Kita tambah itiner Kan kemarin banyak yang tanya Mas suruh tutorial Kan cara ngecat Candy tone Supaya rata Ini tipsnya Jadi perkirakan aja Ramuan dalam satu botol ini Cukup untuk sebiji motor Atau Untuk keseluruh Bidang yang mau kita cat Harus Harus Diperkirakan Harus sampai Jadi ratanya biar sama Ini Perbandingan Satu banding dua Perkirakan Perkirakan Cet ini cukup untuk Seluruh bodi motor Dalam artinya seperti Kalau kepala Sama sepak bor Misal Nah cukup Perkirakan cukup Jadi enggak Dua kali ngaduk Kalau dua kali ngaduk Untuk ratanya Susah Cat candy tone ini Sifatnya Bening Jadinya Kalau Cat ke satu Kental Terus cat kedua Encer Maka Kerataannya Beda Tingkat kerataannya Ketebalan warnanya Juga beda Setelah ini Ini saya Seproyok sedikit Satu banding Dua Lebih sedikit Satu banding Dua Lebih sedikit Kocok Kemudian Siap kita Semprotkan Kalaupun Kalaupun Dirasa Tebek ini Masih kelihatan Kasar Bisa diamplas Dengan amplas Ukuran 400 Kemudian Disemprot Sekali lagi Tipis Ingat Kalau tebek ini Kelihatannya Seperti kasar Kurang rata Amplas lagi Dengan amplas 400 Kemudian Pakai air Dan sabun Cuci Keringkan Kemudian Semprot Lagi Tipis Silver Baru Siap Dicatkan Ditun Merah Tutup Semprotkan Ke Media Untuk Tekanan Angin Kisaran 40 Sampai 30 Sampai 50 PSI Antara Itu Tekanan Ngan Semprotkan Merata Semua Bidang Kalau Untuk setelan Sepreganya Menyesuaikan Seperti total Kemarin Menyesuaikan Kalau Bidang Lebar Kita Lebarkan Menye Menjaukan memang disini belum kelihatan metaliknya mungkin karena belum di clear nah gini setelah itu kita diamkan sebentar paling enggak 15-20 menit kemudian siap kita clear ini hasilnya setelah kita clear paling tadi untuk cara pangkirannya sama dengan tutorial-tutorial sebelumnya tetap dua kali pakai proses sudah 10 menit disini saya pakai clear atau blue saya pakai atau blue aja cara ngeramunya pun sama cara ngeramu ngeramu kanyul klirnya pun sama eh sedikit eh penjelasan mungkin kalau pakai nippon atau susuka yang tipe silver m215 itu brown metallicnya lebih besar jadi efek metaliknya lebih kelihatan besar-besar kalau yang 315 atau susuka atau nippon yang 315 itu efeknya lebih lebih kecil jadi terserah kawan-kawan pakai yang mana kalau disini saya pakai m-acloss emang-acloss m108 sekian dari saya juali airbrush sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya